dan di tahun 2014 itu juga salah satu teman saya yang kuliah bareng, namanya Syita yang kemudian jadi co-founder saya saat ini dia juga ngajakin, mau nggak kita coba eksplorasi dunia startup ini kita coba ikut berbagai competition jadi ini ada beberapa foto nih, foto-foto kita ikut business competition, kita ikut startup competition di sana, bikin presentasi bikin business case-nya kemudian pitching ya, untuk bisa mendapatkan funding dan lain-lain dan dari situ muncul excitement actually this is a very fun process suatu proses yang sangat fun bisa building products, yang bisa coba solve real problem dan akhirnya, setelah saya lulus tahun 2015 itu ya, balik Indo, memutuskan balik Indo oke, kita langsung deh kita coba bangun sesuatu nih di Indonesia, saya Cinta akhirnya balik Indo dan dari situ kita berpikir ada tiga sektor yang sebenarnya kita coba kita tertarik, yang pertama logistik yang kedua education yang ketiga health care karena menurut kita tiga sektor itu yang paling membutuhkan disruption di Indonesia saat ini yang pertama logistik kita cross out kenapa? karena terlalu susah nih berhubungan dengan infrastruktur infrastruktur berhubungan dengan governance yang kedua health care kedua education kedua education udah ada ruang guru yaudah, kita serahkan ke Iman dan Belva lah untuk kerjain education dan kita semua tahu ya sekarang ruang guru sudah sangat besar sekali dan yang ketiga health care itu satu sektor yang kita tuh nggak punya background di health care kita nggak tahu apa-apa tentang itu dan kita ngeliat kayak belum ada nih yang melakukan sesuatu hubungan dengan health care akhirnya kita coba terjun di sana masalah pertama kita waktu itu namanya konsula jadi konsula ini apa? sebenarnya idenya sangat mudah kita copy paste kebaikan sebenarnya jadi kita lihat tesisnya adalah kita lihat start up health care apa yang berhasil ya di negara lain yang mungkin mirip-mirip Indonesia dalam segi perkembangan ekonomi dan demografinya yaitu di India kita lihat di India banyak nih start up health care dan salah satu yang paling pisah itu namanya Prato jadi yaudah kita copy paste aja produknya jadi waktu itu Prato menawarkan dua jenis produk buat pasien bisa book appointment dengan dokter dengan langsung ya bikin janji sama dokter buat dokter juga bisa manage data pasien dan appointment pasien dengan mudah jadi memberikan software juga nih buat si dokternya jadi kita copy paste aja dan 2015 kita dapat funding dari East Ventures di bulan September 2015 nah cuman fast forward di tahun 2016 kita akhirnya harus memutuskan untuk menutup konsula it's a very difficult decision kita harus pivot kita harus pindah haluan dan kita menyadari konsula itu gak working jadi kenapa nanti mungkin saya bisa share di bagian berikutnya ya dari webinar ini nah tahun 2012 kita harus tutup konsula kita harus cari ide baru nah dari situ muncul Lemonilo milestone Lemonilo lebih panjang dan akhirnya kita pivot kita pindah haluan ke Lemonilo 2016 kita buat websitenya pertama kali waktu itu konsepnya adalah marketplace ya dimana kita mengumpulkan semua jenis produk-produk sehat kita cek satu-satu beneran sehat gak sih dengan standar kita dan kita jual jadi kita buat marketplace dan di Lemonilo pun along the way banyak pivot juga yang terjadi jadi tahun 2017 tadi yang Bro Anton bilang bestseller produk kita still the same actually mie goreng sehat itu mie instan itu kita pertama kali munculkan di tahun 2017 jadi tahun 2017 kita shift lagi fokusnya bukan lagi di marketplace tapi kita lebih banyak building brand building products real food products yang lebih sehat funding pertama buat Lemonilo itu muncul di tahun 2017 jadi ada gap 2 tahun kita gak punya duit bener-bener duitnya terbatas akhirnya Alfa JWC percaya sama kita tahun 2018 SIP kemudian lanjut series A Sequoia Capital akhirnya invest tahun 2020 series B dan baru-baru ini tahun lalu 2021 Sofina investor FMCG yang cukup besar dari Belgia akhirnya invest juga di Lemonilo series C jadi kira-kira seperti itu perjalanan kita selama selama hampir 7 tahun perjalanan dari konsula sampai Lemonilo itu kita belajar banyak hal banyak kegagalan banyak jatuh bangun di sini perjalanannya gak linear jadi mungkin berikutnya yang mau saya share adalah pelajaran-pelajaran apa sih yang kita dapat saya dan founder saya yang lain dari perjalanan dari awal dari konsula sampai ke Lemonilo ada 5 hal yang pertama kita mulai dari MVP MVP ini singkatan dari Minimum Viable Product gimana ya jelasin nah ini ada satu ilustrasi jadi MVP ini digunakan misalnya kita pengen buat sebuah produk dan untuk mecahkan sebuah problem misalnya contoh ilustrasi di sini adalah problemnya misalnya kita butuh berpindah dari titik A atau titik B dengan cepat itu problemnya nah solusinya bisa oke langsung aja bangun mobil bangun mobil tapi bangun mobil ini prosesnya lama investasinya juga lumayan gak murah nah atau kita bisa approach dengan proses Minimum Viable Product produk apa yang paling sederhana yang dibangun dengan apa ya istilahnya dengan cepat dengan murah supaya kita bisa memvalidasi sebenarnya problem problemnya itu bisa dijawab gak sih dengan produk tersebut jadi instead of kita bangun mobil kenapa gak kita mulai dengan skateboard dulu nih skateboard ini sederhana very simple bisa membantu orang untuk pindah dari titik A dan titik B dengan cepat habis itu di improve lagi scooter di improve lagi sepeda dan seterusnya nah kenapa ini penting karena dulu ketika pembelajaran kita dengan konsula kita tuh gak melakukan proses ini sama sekali kita langsung aja copy paste kita lihat produk apa yang ada di India yang produk digital apa yang working di India langsung aja kita bangun kita invest developer ya software engineer dan lain-lain untuk bangun produk tersebut sampai jadi sampai benar-benar lengkap gitu kita kita kayak kita bangun mobil aja tapi ternyata setelah produknya jadi gak ada yang mau pakai problemnya bisa karena mungkin problem kenapa bisa gak ada yang mau pakai mungkin karena produknya ternyata gak menjawab si problem tersebut gak menjawab kebutuhan konsumen atau problemnya berbeda jadi kita udah invest sangat besar tapi akhirnya produknya gak ada yang pakai nah akhirnya itu dengan Lemon Nilo ketika kita mulai Lemon Nilo kita benar-benar adopsi approach seperti ini misalnya teman-teman lihat ini ini versi pertama mie goreng kita yang kita munculkan tahun 2017 very simple yaudah kita bikin aja packagingnya plastik terus kita kasih label cepat kita launch terus habis itu kita lihat responsnya bagaimana dari customer jadi kita gak produk yang kita punya sekarang kita gak bikin kayak gitu bener packagingnya dengan bagus dan lain-lain kualitasnya bener-bener istilahnya ini minimum viable produk produk yang kita bisa luncurkan dengan cepat dengan murah untuk kita validasi sebenarnya problemnya ada problemnya sesuai gak sih dan produknya itu bisa menjawab problem itu nah kemudian yang kedua kita itu kita harus fokus kita sebagai founder harus fokus fokus sama visinya visinya mau dibawa kemana karena founders are the keepers of the company's vision dengan konsula we lost focus i have to say kita bener-bener lost focus kita waktu itu saya inget ada satu waktu dimana waktu itu kita pitching pitch ke investor yang mendapatkan pendanaan terus investornya bilang gini kayaknya menarik deh kalau misalnya kalian coba bikin produk yang seperti X ini dan waktu itu kita belum ada produk X itu tapi karena kita pengen dapat investment dari si investor itu yaudah kita coba bikin produk X yang berbeda dengan produk-produk yang kita ada sekarang benar-benar fokusnya jadinya pindah gitu ke sana kita udah punya produk A, B, C kemudian kita coba bikin X Y, Z terpecah benar-benar nah akhirnya itu satu hal yang kita gak lakukan lagi di di Lemonilo di Lemonilo benar-benar fokus kita apa kita ingin buat healthy living healthy lifestyle itu accessible ke semua orang dan fokus kita strategi kita awal yang sekarang adalah sampai sekarang masih sama itu dengan fokus ke produk makanan sehat dulu jadi perjalanan Lemonilo 5 tahun 6 tahun ini benar-benar fokusnya gak berubah itu aja nah itu learning yang kedua learning yang ketiga nah disini buat teman-teman yang mau bikin mau bikin usaha sendiri menurut saya susah banget sih kalau misalnya jalanin itu seorang diri a founder is very lonely jadi saya melihat perjalanan saya saya adalah dua orang co-founder yang lain kita bertiga dan menurut saya kenapa kami bisa berada di hari ini saat ini karena kita bertiga ini cukup solid kita ada kita saling melengkapi ada tiga orang jadi seorang single founder itu bukan ideal dan itu bukan mudah ini bisa didejak diskusi nah cuman pertanyaannya cari founder pun juga gak mudah jadi ada dua ada tiga hal biasanya kalau saya lihat tiga hal yang kita cari kalau misalnya dari founder itu harus punya apa mulai dari komitmen komitmen benar-benar harus jelas komitmen 100% disini kalau bisa 110% dan kemudian human capital dan social capital itu saling melengkapi human capital itu apa sih skills expertise misalnya saya lebih banyak di teknologi data operasional strategi consulting background saya tapi saya gak ngerti tentang misalnya bikin produk makanan background saya bukan food pack misalnya butuh orang lain yang bisa komplement social capital ini apa sih network of people saya kenal dengan orang ABC founder saya kenal dengan orang DEF kalau digabungkan jadi saya kenal semua ABC, DEF semuanya jadi network of people nya beda jadi bisa saling networknya lebih luas jadinya nah kemudian setelah itu sebagai founder kita harus tahu tiga hal ini kita harus benar-benar tahu produknya apa produknya yang kita mau buat seperti apa kita harus tahu marketnya seperti apa problem yang ada di market seperti apa kita harus visionary bisa melihat ke depan tapi kita harus tetap grounded kita harus bisa eksekusi vision itu menjadi sebuah kenyataan karena kalau ngomong doang punya visi tapi gak bisa eksekusi yaudah gak ada gunanya jadi tiga hal ini merupakan yang paling penting setelah kita menemukan orang yang tepat dan tim itu harus punya tiga hal tersebut kemudian keempat investor nah yang tadi tadi saya bilang ya sekarang ini banyak namanya modal ventura venture capital cuman pertanyaannya modal ventura atau venture capital ini sebenarnya bukan untuk semua jenis bisnisnya bukan untuk semua jenis bukan untuk semuanya ada berbagai jenis funding funding sumber pendanaan bisa dari debt dari hutang loan atau dari equity financing ekuitas kalau modal ventura ini istilahnya ekuitas kalau debt kan kita masih balikin ada bunganya kita ambil dari bank kita ambil loan misalnya berapa ratenya 15% per tahun yang kita harus balikin tapi kalau misalnya equity disitu kita kita gak kita gak mesti balikin duitnya tapi kita harus let go ownership kita di perusahaan tersebut jadi misalnya saya single founder saya punya 100% tapi ada investor baru misalnya bro Anton masuk uang oke saya harus kasih dia 20% dari ownership karena dia skor modal istilahnya saya dan disitu dia punya dia punya suara dan dia juga punya kontrol terhadap jalannya bisnis tersebut nah kenapa cari investor ini penting karena kalau misalnya kita cari investor yang salah then I think investor dan founder menurut saya lumayan mirip ya karena you'll be with them forever maksudnya bukan forever selama selama bisnis itu ada jadi seperti cari jodoh cari jodoh it's like a marriage because you'll be in the same in the same bed together in the same boat together keputusan dan lain-lain juga harus diskusikan sama-sama jadi kalau misalnya salah cari salah atau nggak cocok dan lain-lain i mean the result is going to be quite bad jadi cari investor itu juga penting dan pertanyaannya mungkin jenis bisnis seperti apa yang cocok dengan model venture capital ini model venture capital itu biasanya bisa memberikan menggelontorkan kendanaan yang sangat besar 1 juta dolar 10 juta dolar 50 juta dolar sangat besar kenapa mereka bisa menggelontorkan dana yang besar karena mereka pertama mereka invest early stage bisnis yang baru mungkin 0 sampai 2 tahun baru berjalan dan mereka mencari bisnis yang lebih high risk high return dibandingkan yang lebih status jadi mereka cari profil mereka juga cari bisnis yang target pasarnya juga lumayan besar lumayan besar dan scalable scalable artinya bisa grow dengan cepat dengan dengan cepat dengan lebih mudah jadi kuncinya adalah marketnya yang kita hadapi itu harus lebih besar dari 1 miliar jelas dollar contohnya mungkin untuk lemon 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 itu ada di market istilahnya FMCG fast moving consumer goods consumer goods di Indonesia sendiri tahun 2020 market size-nya adalah 50 miliar US dollar jadi bayangkan kalau lemon bisa ambil 2% dari 52 miliar itu sudah 1 miliar US dollar jadi potensinya potensi market-nya itu sangat luar biasa itu baru Indonesia apalagi kalau keluar Indonesia jadi market-nya bukan niche bukan niche market it's a big market big crop yang ketiga potensi growth yang besar karena istilahnya mereka high risk high return mereka ingin lihat bisnis ini kalau dalam waktu 5 tahun mereka bisa ngasih grow 10x 10 kali jadi ketika mereka bisnis ini grow 10 kali return-nya yang didapat akan berkumpul tambah 10 kali juga mereka dan yang terakhir biasanya mereka mencari yang gak harus benar-benar teknologi tapi pertanyaannya adalah bagaimana teknologi ini bisa membantu bisnis menjadi lebih efisien dan bisa bertumbuh misalnya case-nya untuk lemony tradisional FMC biasanya bergantung sama distributor distributornya banyak kalau bergantung dengan distributor kita margin kita sebagai brand owner ya kecil bagaimana kita bisa bisa gak sih kita langsung ke customer jadi bisa skip distributor ini jadi kuenya tadi pie-nya jadi milik kita nah itu bisa dibantu dengan supaya go direct to consumer di UC istilahnya daripada melalui jalur yang terbiasa melalui distributor nah itu yang keempat nah yang kelima harus kita harus pivot kita harus tahu kapan kita harus ganti arah ganti haluan dan perjalanan lemon nilo pun kita ganti arah berkali-kali dari konsula kemudian jadi lemon nilo.com yang marketplace kemudian dari marketplace kemudian kita berganti fokus menjadi brand jadi fokus ke produk makanan itu doang apalagi kalau misalnya kita masih punya duit di uang di datang kita that's a good time for us to pivot karena kita masih punya uang kita masih punya nyawa nah jadi misalnya nah ini mungkin a good segue masuk ke bagian berikutnya lagi tentang data jadi kenapa kita memutuskan pivot dan pivot kita itu berdasarkan apa berdasarkan data sebenarnya intuisi dan data dua hal itu memang harus ada kita pakai data untuk bisa validasi intuisi kita beneran jadi misalnya untuk konsula kita lihat dari sisi data kita bangun produk tapi gak ada yang pakai user yang pakai user pakai sekali habis itu dua kali habis itu tiga kali gak pakai lagi user retention sangat dengan konsul kemudian kita melihat dari situ oke kayaknya produknya kita bisa bilang not working walaupun kita sudah coba berbagai cara masih masih seperti itu nah kemudian kita mulai lemonino.com lemonino.com itu awalnya dibuat sebagai sebuah marketplace karena waktu itu kita ingin menjawab problem problem yang kita hadapi adalah spesiesnya produk sehat itu mahal dan gak mudah dicari saat itu imagine 2016 mahal dan gak mudah dicari jadi solusi kita oke yaudah kita kumpulin aja ini semua produk-produk sehat dari berbagai news brand kita buy bulk kita beli putus supaya kita bisa harganya bisa lebih murah ketika kita jual ke konsumen harganya bisa lebih dan kita kumpulin ke satu tempat supaya lebih mudah dicari dan kita benar-benar cek satu-satu standar sehatnya dan lain-lain sesuai benar-benar sehat nah cuman dari data yang kita punya terhadap marketplace itu ada tiga problem dari data kita lihat data yang pertama margin kita tuh tipis karena kita beli produk orang lain terus kita jual lagi ya kita mesti punya margin margin kita tipis margin tipis ini diperparah dengan retention usernya juga cukup jelek kenapa? kenapa kayak gitu? misalnya saya sebagai konsumen saya lagi cari produk di lemonnodot.com di platam terus saya udah ketemu satu produk yang enak sehat yaudah saya cari produknya belinya dari mana bisa dari mana-mana yang penting saya dapet produknya yang murah yang paling murah jadi retention dari customer itu bukan ke platformnya tapi ke produknya nah terus yang ketiga problem yang kita lihat adalah produk-produk yang kita jual itu generally masih lebih mahal masih lebih mahal gak gitu for the world banyak orang dan produk-produk sehat yang secara taste profile lebih banyak rasa orang bule rasa barat yang gak cocok sama lidah orang nah dari situ kita memutuskan kayaknya kita perlu pivot lagi kita perlu fokus di produknya karena tadi kita tahu udah tahu problemnya apa dan solusi yang kita berikan gak benar-benar menjawab problem nah disitu kita again lihat ke dalam kita lihat ke dalam data yang kita punya untuk fokuskan langkah selanjutnya dan langkah selanjutnya dari lemonnodot itu apa disini ada tiga gambar jadi kita melihat jawabannya adalah mungkin kita harus fokus ke produk ke produk makanan jadi gak bisa cuma marketplace doang pertanyaan yang kita punya adalah produk makanan apa yang mesti kita buat yang mesti kita luncurkan dengan brand lemon istilahnya white label produk white label jadi kalau misalnya teman-teman ke alfamart atau indomaret itu kan banyak lihat tisu mereknya indomaret atau alfamart itu strateginya mirip karena dengan itu marginnya bisa lebih besar itu brand kita produk yang kita own sendiri nah kita melihat disini ada foto gambar pertama tomat saus tomat kita melihat ke platform yang mirip dengan lemonnodot di Amerika mereka tuh bikin produk white label saus tomat saus tomat sehat dengan brand mereka terus kita bingung kenapa ya saus tomat kenapa mereka bikin saus tomat disana kenapa produk yang mereka luncurkan pertama dengan brand mereka itu saus tomat kalau misalnya kita lihat di data kita di lemonnilo ini granola ya moga-moga teman-teman tahu disini granola cukup populer dan waktu itu actually produk yang kontribusi terbesar ke revenue lemonnilo.com itu granola laku banget nah cuman setelah kita lihat lebih dalam lagi orang yang beli granola ini mereka beli sekali mereka beli dua kali habis itu udah gak beli lagi drop retentionnya gak sticky ya produknya mungkin orang coba sekali karena nge-hype ya lagi nge-trend terus sekali dua kali habis itu udah gak beli lagi nah kebetulan kita jual produk mie instan sehat banyak dari brand yang lain tapi secara kontribusi revenue bukan nomor satu nomor tiga nomor empat cuman kita lihat data dari retentionnya menarik orang yang beli mie instan sehat belinya sekali dua kali minggu depan dua minggu lagi beli lagi terus beli lagi terus beli lagi kayak recurring ya mereka loyal dengan produk mie instan sehat nah di saat itu adalah menurut saya tahun 2017 itu Eureka Moment buat Kak Eureka Moment dimana kami menemukan bahwa oh apa jangan-jangan mie instan itu adalah saus tomatnya kalau buat orang Indonesia kenapa kalau misalnya untuk orang Amerika orang Amerika makan apapun dengan saus tomat burger dengan saus tomat french fries dengan saus tomat semuanya campur saus tomat tapi orang sana pun juga tahu saus tomat itu gak sehat-sehat banget kenapa there are a lot of artificial ingredients pakai pengawet pakai high fructose corn syrup gak sehat coloring dan lain-lain terus mie instan orang Indonesia makan mie instan juga sesering itu bahkan bahkan ada mungkin hampir setiap hari rasanya enak harganya affordable murah dan tapi banyak orang sadar bahwa this is not really healthy gitu produk ini karena pengawet dan lain-lain itu nah dari sini akhirnya kita memutuskan dari data itu kemudian kita melihat yes this is our first this is our first mie instan sehat ya ya itu kira-kira perjalanannya dari hal dari itu semua kita melihat bahwa data ini penting dan buat Lemonilo sendiri sampai sekarang salah satu tim yang saya pegang di Lemonilo adalah tim data jadi buat teman-teman yang ada di sini yang berpikir kayak oh mau kuliah apa nantinya atau membangun karir di mana mungkin saya share sedikit sih tentang itu ya tentang karir data itu seperti apa karena seringkali kita banyak jargon banyak hype oh data ini lah data analis data sains machine learning artificial intelligence apa sih hal-hal itu nah dari sisi profesional sendiri data data profesional itu biasanya ada empat jenis gitu baik pertama adalah sebagai seorang individual contributor kemudian nantinya bisa menjadi seorang manager data sebagai seorang individual contributor itu ada tiga jenis tiga jenis pekerjaan pertama data engineer data analis kemudian data scientist bedanya apa di sini nah data engineer data engineer data engineer itu ngapain basically tugasnya data engineer adalah gimana caranya dari sumber data yang banyak raw data yang banyak itu digabung dari sebuah data sebuah satu data yang bisa dianalisa keywordnya adalah how can you make data accessible accessible ke siapa ke data analis dan data scientist tadi jadi jenis-jenis hal yang dikerjakan data collection transformation data pipeline itu artinya dia membuat menghubungkannya ada sumber data A, B, C, D, B ke satu sumber ke satu data warehouse dan dia juga bantu untuk bisa deploy machine learning algoritm biasanya untuk data engineer ini backgroundnya software engineering bisa dari computer science computer engineering atau bisa juga yang STEM STEM juga bisa skill yang dibutuhkan banyakkan di engineering dan of course harus tahu di database extract transform load dan basic dari machine learning juga perluan ini basically kalau mau kuliah ya kuliah software engineering computer science computer engineering nah kalau untuk data analis data analis ini biasanya mereka menganalisa data yang sudah dikumpulin sama si engineer tadi biasanya mereka menjawab pertanyaan dari bisnis atau problem yang dihadapi oleh bisnis the keyword adalah how they make sense of data yang yang sudah ada past or current data oh ya mungkin satu tadi ada satu hal yang kelewatan misalnya data engineer ini salah satu aplikasi yang di lemon kita kan kita butuh feedback untuk produk kita secara terus-menerus dan feedback atau testimoni terhadap produk lemon itu tersebar di dunia maya di social media di marketplace yang lain nah tugas data engineer adalah membuat scraper untuk bisa mengumpulkan data semua data itu tersebar supaya kita bisa tahu feedback-feedback orang orang ngomong apa sih tentang produk mie korea kita kemarin di facebook orang ngomong apa sih tentang produk mie ini di twitter reviewnya positif negatif positifnya kenapa negatifnya kenapa nah itu satu hal yang kita perlu tahu datanya dari mana nah data engineer ini yang mengumpulin datanya nah kemudian si analis ini dari data yang itu mereka mereka coba analis mereka melakukan interpretasi dan mereka memberikan presentasi dan visualisasi ke tim bisnis misalnya pertanyaan yang biasa dapet kok revenue produk X ini turun ya bulan lalu kenapa ya apakah karena ada perubahan di produknya produknya berubah jadi tidak etak di orang tidak berarti atau ada apa ya mungkin ada toko retail yang tutup sehingga revenue dari channel tersebut hilang nah tugas mereka mencari tahu dan memberikan cerita oh kenapa sih hal tersebut terjadi sebagai seorang data analis backgroundnya bisa lebih luas bisa dari background finance economics computer science computer engineering other engineering stamp pun juga bisa karena yang paling penting disana SQL dan lainnya bisa dipelajari tapi yang paling penting adalah bagaimana bisa solve problem mindsetnya harus problem solving yang kuat critical thinkingnya juga harus kuat dan bisa translate bisnis mindnya juga ada jalan ketika karena usernya adalah orang bisnis harus bisa nyambut dengan mereka dan untuk skill-skill yang lain ini bisa dipelajari jadi misalnya tadi untuk kasusnya Lemonilo misalnya data engineering sudah menumpulkan semua product review dan lain-lain data analisnya kemudian coba interpretasi coba lihat untuk produk X ini setelah bulan terakhir itu review-nya apa aja sentimennya positif negatif apa aja faktor-faktor dan yang terakhir data scientist ini mungkin di Lemonilo kita belum ada kita lagi bangun capability-nya jadi kalau misalnya tadi data analis melihat data yang sudah ada untuk interpretasi data yang data scientist itu biasanya melakukan prediction atau forecasting memprediksi melihat ke depan melakukan otomasi nah jenisnya misalnya mungkin kalau teman-teman pakai Amazon atau di Indonesia Tokopedia dan marketplace lain semakin sering beli teman-teman bisa melihat product recommendation yang diberikan makin lama makin mirip dengan produk-produk yang bisa teman-teman melihat dan teman-teman beli dan teman-teman masukkan ke kerana nah itu yang bikin prediksinya itu siapa data scientist mereka melihat browsing pattern kita dari mereka melihat data browsing pattern kita dan lain-lain terus habis itu memberikan memberikan prediksi oh kita tuh suka beli suka melihatin produk-produk kecantikan dari brand XYZ mungkin kita bisa suggest itu atau mungkin kita bisa suggest produk-produk lain yang dibeli oleh orang yang beli brand XYZ itu beli apa jadi mereka memberikan prediksi ke atas dan ini mungkin lebih advance dari sisi apa namanya jenis skill yang dibutuhkan advance statistics predictive analytics software engineering juga karena mungkin butuh scripting coding update dan dari sisi backgroundnya ya background STEM computer science computer engineering untuk role sebagai data scientist misalnya kalau untuk Lemondilo salah satu hal yang kita apa namanya use case nya kenapa kita beri data scientist misalnya tadi kita punya product review banyak sekali dari social media dan yang lain kita butuh bantuan untuk mengkategorisasi kami caranya ada dua kita bisa lakukan itu secara manual ada data admin istilahnya kategorisasi ini only review untuk produk kami goreng ini review untuk produk kami korea ini review tentang rasa rasanya positif negatif itu bisa dilakukan secara manual tapi bayangkan kalau misalnya dilakukan secara manual butuh berapa banyak orang tapi dengan bantuan data scientist bisa membuat sebuah model untuk memprediksi dengan kata-kata yang ada review untuk produk yang mana dan aspek apa yang di review terus sentimennya bagaimana sentimennya positif nah itu bisa dilakukan bisa lebih di otomasi dengan bantuan dari data scientist jadi itu tiga hal tiga jenis pekerjaan yang ya memang of course we all know data and melihat pengalaman lemon juga perjalanan lemon sampai saat ini banyak pivot dan keputusan-keputusan yang dilakukan itu berasakan insight-insight yang kita dapat dari kita oleh sebab itu kalau misalnya memang cuman-cuman mikirkan apa ya karir baik ke depan salah hatinya yang pasti dicari yang berhubungan dengan ini apalagi di Indonesia masih sangat sedikit yang memiliki skill-skill yang spesifik terutama mungkin data scientist itu masih sangat sedikit dan kebutuhannya sangat besar semakin banyak data yang kita miliki semakin dibutuhkan orang-orang ya oke mungkin itu aja dari saya feel free to reach me out at this email bila teman-teman ingin ngobrol lagi dan semoga cerita sharing saya bisa sedikit menginspirasi menjadi inspirasi buat teman-teman ya terima kasih wah baik terima kasih Pak Ardian menarik sekali ya perbincangan kita pada hari ini sekarang kita akan masuk ke sesi question and answer atau sesi tanya-jawab sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali pada apabila ada pertanyaan mengenai topik atau pembicaraan kita pada hari ini silahkan ajukan pertanyaan tersebut melalui kolom zoom chat yang ada yang tersedia ini akan saya mulai baca pertanyaannya dari api-api yang paling atas ya ini Pak pertanyaan yang pertama ada tips buat mendapatkan investor besar tidak tips untuk mendapatkan investor besar kayak tadi ya mungkin coba sebentar saya share slide yang tadi itu ya investor besar modal Ventura ya balik lagi sih saya pikir harus bisnis atau jenis usaha yang dijalankan itu sesuai gak sih dengan bisnisnya baru masih terus problem yang dihadapi juga besar problemnya besar ya dan kita bisa menunjukkan ke mereka bisa peluang peluang growthnya bisa 5 tahun bisa 10x misalnya dan bisa dioptimisasi lebih lanjut teknologi itu yang harus ada syaratnya 4 hal ini nah kalau misalnya udah cek-cek-cek semua ya 4 hal ini apa sih yang dibutuhkan mereka akan melihat founding timnya siapa aja siapa aja sih co-foundersnya dan mereka akan lihat background kenapa backgroundnya apakah orang ini adalah orang yang tepat untuk bisnis misalnya kita coba bisnis misalnya kopi kenang ad kenapa kenapa sih ad orang yang tepat disini satu dia punya track record punya usaha F&P sebelumnya yang cukup berhasil tapi enggak cuman itu juga dan bukan cuman track record yang sebelumnya tapi ketika kopi kenangan itu pertama kali ngobrol sama alpha jika review tahun 2015 mereka baru sekitar kurang dari 10 outlet 7 outlet tapi mereka bisa membutikan dalam waktu singkat mereka punya outlet yang profitable outlet mereka secara secara unit ekonomis istilahnya profitable jadi revenue yang dihasilkan versus costnya itu udah positif dan mereka bisa membuka outlet dan macam nah itu itulah artinya itu scalable scalable artinya oke untuk bisa growth gimana caranya oh ini tinggal gampang aja tinggal buka outlet aja mereka bisa buktikan mereka bisa buka outlet yang cepat cost untuk buka outlet yang juga gak matal dan ketika dibuka setelah 1-2 bulan udah profit per outlet jadi gimana kalau besar udah tambahin aja profit outlet seperti ini jadi track record itu penting track record dari founder itu sendiri kenapa orang ini is the right person for this business for this startup dan juga track record dari bisnisnya itu sendiri jadi bisnisnya itu udah berjalan mungkin selama setahun dan sudah menunjukkan bahwa oh ini modelnya oke bisa di skill bisa di skill dengan ya kira-kira seperti itu sih jadi kalau sudah pernah punya pengalaman bikin startup atau sebagainya mungkin akan lebih gampang mendapatkan pendanaan dari orang yang belum pernah membuat itu karena ya investor juga akan melihat ini siapa ya mulai siapa sih founder baik pak berikutnya ini ada pertanyaan lagi apakah benar anak startup itu gak punya work-life balance pak dan udah berapa kali gagal berbisnis kalau sebagai founder saya ngomong sebagai founder sebenarnya gini jujur aja kalau misalnya pengen work-life balance mungkin probably not an entrepreneurial path karena perjalanan sebagai entrepreneur itu ya itu gak mudah mungkin kita melihat seringkali melihat banyak kita kayaknya keren ya jadi founder tapi gak banyak diceritakan banyak pengorbanan memang apalagi tahun-tahun pertama setahun dua tahun tiga tahun tiga tahun tiga tahun pertama walaupun segede itu atau sekaya gitu pun juga jam kerjanya juga masih cukup menurut saya ya cuman there will be time pastinya itu sebenarnya akhirnya balik lagi ada satu fase nanti dimana ketika mungkin bisnis sudah lebih sudah lebih curing kita sudah bisa lebih step back dan bisa mempercayakan itu ke orang-orang lain orang-orang profesional yang kita rekrut itu bisa tapi dua tahun tiga tahun pertama ya ya mungkin nah misalnya kayak Bro Anton disini Wardaya College juga mulai juga dari nol itu perjalanannya gak mudah perjalanannya gak dan kita gak hitungan gak hitung masalah waktu kalau misalnya kerja di startup bagaimana prinsip saya gini kalau misalnya kerja untuk tim saya saya akan make sure they have time outside karena of course our life is not just working kita setelah paru misalnya di atas jam meeting cuman dari jam 9 sampai jam 8 tapi kadang-kadang ya kita kadang-kadang mungkin kita mesti meeting jam 9 sore karena ya urgent tapi the norm is meeting jam 9 sampai jam itu kita sebagai founder yang memang set culture karena kita pengen kita pengen semua orang bisa bisa long term juga tapi ya kita kalau misalnya sebagai founder kita boleh work at apalagi tahun itu ini mungkin satu hal yang kita memang harus kerjakan kerja keras itu nyata baik Pak berikutnya ini ada pertanyaan lagi Pak Yohanes jadi Lemonilo sekarang healthy product market best dan juga bikin produk sendiri ya Pak boleh tahu berapa komposisi sales contributionnya yang sekarang Pak terima kasih kalau dari kalau sekarang ini Lemonilo sudah kita sudah gak jual produk orang lain lagi jadi transisi itu terjadi misalnya berapa tahun awal tahun 2020 awal kita masih jualan produk dari orang lain tapi memang sekarang kita fokusnya ke produk dengan brand Lemonilo sendiri jadi sekarang ini sudah 100% brand Lemonilo marketplace nya platform yang ada itu untuk apa itu supaya kita bisa go direct to consumer dan kita juga kita punya reseller network jadi seperti tadi saya bilang kalau misalnya tradisional FMCG pasti go offline ke distributor dan lain-lain marginnya kan ke makan ke sana cuman kita mau coba kita bisa gak sih langsung ke konsumen konsumennya atau kalau misalnya gak langsung ke konsumen kita ke toko langsung dari toko langsung ke konsumen jadi memperpendek memperpendek supply chain memperpendek jalur distribusi sorry seperti itu jadi kalau sekarang 2021-2022 ini sudah 100% produknya produk Lemonilo aja sebenarnya baik Pak berikutnya ini menurut Bapak skenario mana yang lebih cocok bangun brand dulu seperti marketplace Lemonilo atau bangun atau langsung produknya produk dan brand itu sebenarnya go hand in hand sebenarnya cuman kalau misalnya saya lihat perjalanan perjalanannya ke belakang yang harus dibangun dulu itu adalah si produknya karena produk itu kan solusi terhadap problem jadi kita bangun usaha itu kan untuk mecahkan problem yang ada kita bangun habis itu mecahkan problem yang ada untuk mecahkan itu kita butuh produknya produknya apa sih bisa kayak seperti Lemonilo problemnya apa problemnya adalah makanan sehat itu mahal gak enak terus mahal gak enak dan apalagi ya dan ya susah ditemukan gitu kan waktu itu kita coba bikin produk yang enak affordable nah itu produknya kenapa jangan bangun brand dulu karena brand lebih seperti market karena ketika kita bangun kita spend on marketing tapi ternyata produknya kita mau spend berapapun on marketing tapi produknya gak actually solve the problem it's like buang 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 duit ke laut gitu ya tapi kalau misalnya produknya working produknya bener-bener solve a problem wah itu marketingnya udah lebih mudah saya gak bilang marketing itu mudah akan lebih mudah karena produknya itu lebih gampang dijual tapi coba bayangkan kita mencoba menjual produk yang sebenarnya gak ada orang yang merasa membutuhkan produk itu ya it will never work jadi memang harus produknya dulu nih makanya tadi balik ke proses itu ya proses MVP tadi minimum viable product adalah itu untuk mencari produknya produknya seperti apa sih yang bener-bener yang menjawab problem X ini kalau udah ketemu produk problem fit sesuai produk dan problemnya sesuai baru abis itu kita fokus ke scaling fokus ke marketingnya fokus ke building brand ya semoga menjawab terima kasih Pak Yohanes mungkin untuk tiga pertanyaan terakhir ya yang pertama yang berikutnya adalah Pak izin bertanya kenapa perusahaan Bapak memilih warna minyong itu warna hijau Pak dan juga bagaimana Bapak dan rekan bisnisnya bisa bekerja sama dengan baik karena kita tahu untuk melakukan bisnis itu dengan partner tidak mudah hijau karena hijau itu konotasinya sehat ya orang melihat sesuatu hijau sayur kan jadi sesuatu hijau lebih baik itu itu kenapa hijau mengenai hubungan dengan founder ya itu tidak mudah karena balik lagi any kind of human relationship is not gonna be easy saya suka ini ya ini ya apa namanya menggambarkan ya kayak pernikahan aja menikah dengan seorang ya mungkin dua tahun pertama honeymoon ya masih habis itu baru kelihatan asli baru kelihatan konfliknya pertanyaannya sama pernikahan you want to be in this forever berarti semua perbedaan dan konflik itu harus di pecahkan satu-satu gitu ya and the business relationship juga sama dua tahun pertama mungkin honeymoon tapi tiga tahun tahun ketiga tahun keempat udah mulai tuh mulai konflik lah mulai satu mopsi satunya mopsi kayak gini komunikasinya breakdown dan lain-lain pertanyaannya adalah you still want to go this together atau enggak if we go together we can go far if we want to go fast go alone sendiri aja nah itu yang membuat commitment itu ya commitment bahwa oh yes we want to do this together forever commitment itu yang membuat ya akhirnya kita solve problem itu satu-satu perbedaan karakter perbedaan cara komunikasi yang ini maunya kayak gini yang waktu itu maunya kayak gitu kita duduk bareng kita ngomong so it's just like any kind of human relationship apa sih yang membuat itu bisa kita solve commitment lagi sekali lagi just like marriage you're committed into this relationship forever apapun yang terjadi yaudah kita jalanin terus harus kita solve sama business relationship kalau misalnya kalian mau commit sama-sama on this together forever ya harus any kind of human relationship will have issues tinggal masalahnya kita mau commit disitu atau kita mau take it easy route aja i think there is no easy route karena ketemu orang lain ya pasti akan kena problem yang sama gitu ya baik pak pertanyaan kedua dari terakhir ini bagaimana cara memuji lo bersaing dengan mie instan yang notabene sudah banyak dikenal orang yang lain ini satu pertanyaan yang yang gak mudah ya karena sekali lagi i think ketika dulu kita sempat berpikir bahwa oh ya kita mau ambil market share yang di instan yang lain tapi kemudian kita melihat bahwa gak bisa seperti itu karena target market lemonilo itu jelas dan spesifik jadi kita gak bersaing secara langsung gitu dengan mereka bahkan kita mengambil market baru target market kita adalah value yang kita berikan target market kita adalah untuk ibu dan anak ibu yang peduli dengan produk yang lebih sehat untuk keluarganya yang punya anak yang kebetulan anaknya mungkin ya kita pengen make our our children happy to give them good things hal yang terbaik buat anaknya tapi juga ya itu yang terbaik apa sih harus sehat tapi kalau misalnya sehat gak enak anaknya mau makan gak gak mau harus enak jadi target marketnya is quite spesifik sebenarnya lemonilo ya target market utama kita untuk ibu dan anak itu terutama untuk anak yang dikonsumsi oleh anak ya anak yang mungkin umurnya masih di bawah ya sampai SD gitu ya jadi memang emang seperti itu karena kalau misalnya kita gak punya mindset bahwa oh ya kita mau mengubah konsumsi kita menjadi lebih sehat susah balik lagi kalau orang Indonesia ngomongin tentang makanan mereka carinya enak dan murah sehat nomor sekian masih ya gak bisa kita gak bisa kompet harganya beda harga kita tiga kali rasanya juga kalau udah udah keracunan salah micen ya gak bisa beda saya gak bilang produk ada sama dengan total berbeda nah rasa enaknya beda jadi kita gak bisa kompet di sana dan kita memang kita gak mau head to head dengan itu baik Pak pertanyaan terakhir nih untuk hari ini bagaimana cara mengakses atau menilai suatu ide itu visibel untuk dikembangkan hal atau faktor apa-apa saja yang harus diperhatikan sebelum memutuskan untuk mengimplementasikan ide tersebut oke jadi oke bagaimana tahu kayak produknya itu working dan it's time to scale ya nah kalau misalnya dari perjalanan kita lihat lagi ke data data itu kita bisa lihat ini orang kita bikin sebuah kita develop sebuah produk retentionnya seperti apa sih retention artinya kalau misalnya itu sebuah produk yang seharusnya dibeli sama orang itu berkali-kali misalnya kopi kopi kan harusnya dibeli berkali-kali nah tapi ternyata untuk produk kopi kita atau misalnya makanan deh makanan ya dari platform online food ordering bisa berkali-kali misalnya orang tapi ya orang balik seminggu dua kali tiga kali lah disitu produknya tapi kalau misalnya kita lihat returning customer kita kok dikit banget ya misalnya cuman 10% terus reviewnya juga kurang oke dan you know that's the problem with the product produknya mungkin cuman hype orang cobain trial listnya banyak istilahnya yang nyobain gede gitu kayak misalnya tadi granola salesnya tinggi gitu tapi orang beli sekali dua kali habis itu gak beli lagi drop orang nyobain tapi akhirnya orang melihat kayaknya aduh satu rasa secara harga gak masuk ke kantong untuk dikonsumsi terus-terusan yang kedua secara rasa juga aduh not my taste lah jadi dari situ kita bisa lihat oh ini the product might not might not be good ini mungkin cuman hype doang istilahnya ya mungkin kita juga bisa lihat produk-produk apa sih ya hype dulu misalnya ada mango apa sih itu ya minuman mango yang gede gitu ya itu kan populer banget ya sempet ya one hype kemana sekarang hilang hype orang cobain banyak yang coba karena hype karena mungkin banyak influencer gitu ya nyobain marketingnya kenceng tapi orang gak balik lagi orang sekali coba beli dua kali udah gak pakai lagi bye-bye iya karena orang gak melihat bahwa produk ini menjawab kebutuhan mereka gak soft mereka punya kebutuhan jadi kita bisa lihat dari situ dari pattern seperti itu nah itu untuk produk yang memang kita apa namanya istilahnya recurring tapi ada juga produk yang cuman kita kita beli sekali dua kali ya misalnya pendidikan ini sana nih bro Anton disini mungkin sekali misalnya saya punya anak satu saya kirim ke wardaya polis sekali gak mungkin kirim anaknya lagi ya mungkin nanti kalau misalnya ini ya apa namanya S2 dan seterusnya tapi bagaimana tahu produk itu working atau dari testimoni dan nanti itu dari word of mouth bisa efeknya ada gak efek viralitynya ada gak orang ketika coba produk ini dia akan rekomendasiin gak sih ke temannya ada gak sih itu kalau 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 ini ini produk saya mungkin rekomen kepada teman saya karena ini menjelaskan problem kalian harus mencoba karena ini akan membantu menjelaskan problem jadi faktor seperti itu yang kita perlu lihat jadi balik lagi tergantung dari natur produk itu sendiri jenis produknya seperti apa kita mesti lihat kita mesti ngomong sama customer kita kita mesti ngomong sama mereka yang pakai produknya kita perlu dapat insight juga semoga menjawab baik Pak terima kasih banyak Pak Yohanes menarik sekali ya perbincangan kita pada hari ini sayang sekali tidak terasa kita sudah di penghujung waktu sebelum saya tutup webinar hari ini saya ingin kembali mengingatkan Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian bisa memfollow instagram Wardaya College di at Wardaya College Official untuk yang lebih lanjut mengenai webinar lainnya selain itu Wardaya College juga akan mengadakan Wardaya International Education Expo di Bowman Central Park Jakarta pada hari Sabtu hari Sabtu tanggal 22 Januari rangkaian acara mulai dari jam 10 sampai dengan jam 18 sekian dan terima kasih kepada Bapak Yohanes Ardian dan yang sudah berkenan hadir pada hari ini terima kasih juga kepada para peserta yang hadir pada hari ini mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan akhir kata kami pamit selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua terima kasih Brojo buat para Dirin dan para Stu sebagai moderator oke thank you Pak thank you semuanya have a good day ya terima kasih selamat menikmati